Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan puluhan ribu TKI dari berbagai negara harus pulang ke Indonesia karena habis kontrak Seperti apa informasi lengkapnya? Simak video ini sampai tuntas Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengungkapkan setidaknya ada 49.687 pekerja migran Indonesia atau PMI yang harus pulang ke tanah air sampai dengan bulan Mei kemarin Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, menyampaikan PMI tersebut harus kembali karena masa kontrak kerja mereka sudah habis Jadi ini pulang karena habis masa kontrak kerjanya di periode bulan Mei 2021 Sebanyak 49.687 orang Benny juga mengatakan PMI yang pulang tersebut paling banyak berasal dari Malaysia dengan jumlah 15.206 orang Negara terbanyak kedua yang memulangkan TKI adalah Taiwan sebanyak 13.649 orang Lalu Hong Kong 12.577 orang Singapura 2.697 orang Korea Selatan 2.277 orang dan Saudi Arabia 1.262 orang BP2MI telah mengantisipasi gelombang pemulangan PMI atau tenaga kerja migran Indonesia yang telah memasuki masa habis kontrak atau telah mendapatkan cuti libur Pelayanan dan perlindungan kepada PMI harus dilakukan dimanapun mereka berada Negara melalui BP2MI harus hadir di setiap saat PMI membutuhkan bantuan dan perlindungan Khususnya pada masa yang cukup memprihatinkan dan cukup sulit saat sekarang Yaitu adanya wabah COVID-19 Demikian ujar BP2MI, Benny Ramdhani Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa